Bagaimana kita harus bersikap terhadap orang-orang yang suka mencaci kita, mengolok kita? Jika ada orang mencaci kita, sederhana. Anda dibilang apa sih? Dasar kok begini? Tinggal Anda berpikir cerdas. Kalau Anda tidak seperti tuduhan dia, tinggal berkata, Alhamdulillah, aku tidak seperti omongannya. Tenang aja. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yahya, saya hamba Allah ingin bertanya. Bagaimana kita harus bersikap terhadap orang-orang yang suka mencaci kita, mengolok kita? Mohon pencerahannya Bu Yahya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua cara pandang ya. Urusan caci-magi. Kalau Anda dicaci dan diolok orang, mungkin memang ada sebabnya Anda harus dicaci dan diolok. Sisi pandang yang pertama. Artinya kalau Anda dicaci dan diolok, berarti mungkin ada sebabnya kita dicaci dan diolok. Berarti yang harus kita benai tentang sebabnya. Sisi lain adalah, cara pandang Anda di saat melihat sesuatu yang itu adalah tidak benar dan tidak baik. Apakah serta-merta kita caci dan kita olok? Ini adalah bab yang satu lagi. Ada dua permasalahan di sini. Yang pertama adalah, kalau kita dicaci dan diolok, itu urusan apa? Mungkin bukan sampai dicaci juga, kadang kita disalahkan. Kalau kita disalahkan, urusan-urusan apa? Urusan keyakinan, keimanan. Tinggal dilihat dulu. Misalnya, saat ini kami berperan. Bukan hakikat ya, maksudnya kita niru gayanya ustad. Berarti kan yang selalu kami bawa pesan agama, atas nama Allah, Rasulullah, dan seterusnya. Kemudian jika ada orang mengkritik kami, kami mulailah dari kelas ustad misalnya. Ini saya lihat dulu, ini masalah apa? Masalah ilmiah, kalau masalah yakiniat, keyakinan, hal yang disepakati para ulama, kemudian ada orang menyalahkan, kami yang saya yakini, dan ini saya yakini, bahasa ini masalah yakiniat, dan betul tentang Tuhan, kemahatunggalan Tuhan Nabi Muhammad, maka jelas itu adalah orang salah. Tapi reaksi saya kepada dia itu apa? Kalau memang dia orang salah benar, atau memang ada pembangkangan, tidak perlu diajak diskusi, dan sebagainya. Termasuk misalnya, jika perbedaan antara saya, sebagai ustad misalnya, dengan dia, misalnya masalah, saya mengikuti dalam pentas hadith, ikut ulama, sehingga menurut kelompok lain, hadith ini dianggap benar, kemudian kami mengatakan tidak benar, ini sebenarnya sederhana, tidak boleh mencaci. Misalnya masalah fikih, furuk, urusan bab-bab sepele, gunut, tidak gunut, tidak boleh sampai caci maki. Yang mencaci, justru ini kedunguan. Kenapa harus caci maki? Ulama-ulama besar kok. Sebab kita menyaksikan juga, ada satu hadith, tentang bakhina Nabi, ulama mengatakan hadith ini tidak benar, hanya gara-gara, ini kan kedunguan juga, gara-gara gurunya itu, telah meriwayatkan hadith tersebut, bahkan menulis sebuah bukunya, ini yang mengingkari hadith ini, dia caci maki habis-habisan. Ini kan masalah ilmiah, anda harus caci maki, caci maki. Ini mudah dalam dunia ilmu, dunia keustadannya, di kalangan ustad pun, ternyata harus bijak. Kalau anda ingin mengikuti, sebuah kajian ilmiah, lihat, cek dulu, betul tidak? Gini loh, anda sebagai ustad, saya mulai dari sini, kalau anda berbeda dengan ustad lain, tentang masalah ilmiah, anda harus pastikan, masalah akidah atau bukan? Kalau masalah akidah, itu pun caranya beda, cara menyelesaikannya. Kalau masalah yang orang, boleh berbeda pendapat, tidak perlu, masalah akidah pun, tidak boleh sampai caci maki, dan Allah-Allah anak. Apalagi sampai menjadikan sebab, orang berhantakan bermusuhan, tidak perlu. Harus dengan cakep indah. Jadi, di saat anda dicaci, anda di Allah, urusan keimanan dan akidah, maka apa sikap anda? Anda fahami, orang ini benar atau tidak? Kalau orang memang modelnya begitu, anda debat pun, tidak ada gunanya, anda diskusi, tidak ada gunanya. Memang begitu. Karena dia adalah orang yang tidak ada insyaf. Percuma orang begitu, kerjaannya nyaci maki, termasuk orang yang tidak punya insyaf, urusan masalah sepele. Urusan khilaf mencaci maki, ini tidak bisa anda diskusi. Ini syirik, ini begini, padahal urusan-urusan khilaf. Sampai dia yang menunjukkan, kalau dia tidak bijak, untuk apa orang begitu, diajak diskusi. Kalau memang dia orang yang ada keinsyafan bertanya, kita ngobrol yang baik. Tapi, caci maki tetap tidak boleh. Baik ini dalam karangan, asatid, kelas urusan akidah. Kalau urusan-urusan furuk, tidak perlu apa lagi, furuk itu bukan urusan keyakinan akidah. Ya, usul al-akidah, bukan urusan furuk al-akidah, atau furuk fikir ya. Furuk-furuk fikir, masalah kunut, tidak kunut, terawah, berapa baik, seperti apa. Jika yang diberikan itu, sangat aneh, jika ada orang caci maki. Yang urusan akidah saja ada adabnya. Pokoknya caci maki tidak berlaku deh, menunjukkan kebodohan. Olo-oloan tidak perlu di media sosial. Saat ini kan model caci maki olo-oloan. Semuanya seolah-olah menjadi ke Imam Syafi'i, semua ke Imam Bula Syana Asyari. Hebat caci maki olo-oloan. Apa-apaan itu. Bikin tertawa. Wah, seolah-olah ilmunya itu sudah tidak bisa dibantah. Ilmu nomor satu. Seolah-olah Jibril telah turun kepadanya, telah mewayukannya, sehingga yang lain tidak boleh. Harus begini. Wah, provokasi. Diikuti pengikutnya. Sudah seperti nabi-nabi kecil. Sehingga terjadi media sosial sampai hari ini tidak berhenti. Wah, berlaluan caci maki olo-oloan. Na'udzubillah. Anda ini mau apa? Hei Ustaz. Mohon maaf, Islam tidak begitu. Masalah ilmiah adalah masalah yaqin, niat, iktiqat. Itu pun ada adabnya. Apalagi masalah orang yang boleh berbeda pendapat. Kenapa harus caci maki olo-oloan? Terus semuanya punya provokasi-provokasi. Punya pengikut yang berantara. Umat Islam tidak model begitu. Tuh anda ini apa? Ini jika masalah keimanan kalangan Ustaz. Ada pun selain kalangan Ustaz. Anda itu sederhana. Kata Imam Bozali. Urusan pribadi kita dicaci. Gini loh ya. Kalau ada orang mencaci dan mengolok Anda. Ya jangan gampang emosi deh. Gini saja. Sederhananya. Sengaja kami dahulahkan masalah ilmiah. Sebab di media sosial sekarang kalangan Ustaz berantem. Rebut sana sini dan sebagainya. Rebutnya bikin tertawa sebetulnya. Kenapa harus merebutkan yang begitu-begitu? Kalangan orang yang enggak benar guru. Assalamualaikum. Ini di kalangan kita orang awam. Jika ada orang mencaci kita sederhana. Anda dibilang apa sih? Dasar kok begini. Tinggal Anda berpikir cerdas. Kalau Anda tidak seperti tuduhan dia. Tinggal berkata. Alhamdulillah. Aku tidak seperti omongannya. Tenang aja. Dia enggak tahu saya. Bukan saya yang lakuin. Alhamdulillah. Dasar kok pencuria. Saya enggak mencuri. Alhamdulillah. Dia enggak tahu saya. Kalau memang kita betul-betul jelek seperti yang dia omongkan. Ngapain juga Anda marah. Memang Anda jelek seperti itu. Selesai. Jadi kita enggak perlu kita masuk polemik. Polemik itu akan dimanfaat untuk yang lainnya. Debat dan seterusnya. Makanya kami himbuk kepada siapapun juga. Jika ada orang mistikal. Alhamdulillah saya tidak menemukan. Ada statement atau kalimat yang kami sampaikan. Kemudian dihantam sana sini. Anda enggak perlu membela. Yang membela Allah. Lucu. Kita tidak menghantam siapapun kok. Menjelaskan pembenaran itu bukan mencaci kok. Apalagi masalah furuk. Waktu kami mengatakan bahwasannya. Persentuhan perempuan membatalkan wudu. Berarti bukan kami mencaci yang mengatakan tidak batal. Ini bicara yang beda. Yang gampang menyimpulkan ini loh. Yang salah. Misalnya ya. Kalau kami mengatakan bahwasannya. Persentuhan laki-laki dengan perempuan adalah membatalkan wudu. Itu kami tidak mencaci matahab Malik sama sekali. Tapi provokator itu mengatakan. Mana lebih hebat antara engkau dengan Malik. Ibu Malik mengatakan tidak batal. Kenapa aku batal. Enteni siapa? Loh. Enteni kok provokatif banget. Enteni. Dan dalam segala pemikiran. Coba Anda perhatikan. Ustadz yang guampong. Wah itu lihat. Justru menunjukkan di mana ilmunya. Ilmu hikmahnya di mana. Ilmu kelembutannya di mana. Kami sampaikan dari para ustadz. Kita perlu indah. Kita perlu damai ini. Jangan bikin masalah. Umat itu tidak mengerti. Umat itu mengikut. Tidak perlu kita ribut-ribut dan sebagainya. Waktu kita habis untuk itu. Mestinya kita banyak berdikir. Dekatkan diri pada Allah. Makmur ke majlis. Hubungan silaturahmi. Sekalang wala berantem. Justru gara-gara ustadz kadang-kadang. Kalau perorang awam tadi gampang ya. Yang penting kalau orang yang ngeluk kita tinggal kita bikin. Kalau saya jelek gak usah saya marah. Memang jelek kok. Kalau saya enggak ya sudah alhamdulillah. Saya enggak seperti itu. Selesai. Itu. Ini perlu kita ini. Masya Allah. Kita bingung kan anak-anak. Kita mendengar berita ini. Ustadz ini. Ustadz ini dan sebagainya. Anda sebagai orang awam. Anda harus bijak. Sudahlah. Jauhi model-model semacam itu. Ustadz yang sepanjang itu. Anda doakan sebanyak-banyaknya. Anda perlu mencari yang menjadikan Anda sejuk. Anda jaga ikut arus perdebatan-perdebatan seperti itu. Apapun sudah. Anda selama ini punya guru yang mengajarkan kelembutan, keindahan. Itu saja sudah selesai. Semoga Allah menjaga semuanya. Wallahualamu. Wallahualamu. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbamu Sampai jumpa di video selanjutnya.